Dalam mengenang jasa-jasa para pendahulu, anggota dan pengurus PWI Kota Sukabumi melakukan ziarah dan napak tilas ke makam mantan pengurus PWI Kota Sukabumi. Salah satunya, mantan ketua PWI Kota Sukabumi pertama, yakni Almarhum Haji Otong Yusuf di Pemakaman Umum Ciandam Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi dan mantan sekretaris PWI Kota Sukabumi, Almarhum Anggun Gumilar di kawasan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Acara ziarah makam, merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Pers Nasional, HPN, yang jatuh pada tanggal 9 Februari tahun 2022. Ketua PWI Kota Sukabumi, Muhammad Satiri mengatakan tujuan ziarah ke makam para pendahulu PWI ini, agar para generasi masa kini bisa meneladani komitmen dan konsistensi para wartawan terdahulu dalam berkarya. Juga dalam membangun organisasi PWI di Kota Sukabumi. Terima kasih. Dalam rangkaian APN 2022 di Kota Sukabumi, pertama kita melakukan ziarah ya kepada para pendiri PWI, Anggota PWI. Alhamdulillah tadi kita sudah menempat makam almarhum Anggun Gumilar, salah satu pengurus yang belum lama meninggalkan kita semua. Nah, yang kedua ini kita salah satu makam pendiri PWI Sukabumi yaitu Bapak Haji Otong Yusuf. Semoga rangkaian ini bisa berjalan lancar, mungkin yang terdekat kita akan melakukan kegiatan sosial seperti bersih-bersih di lapang mereka maupun alun-alun, bagi-bagi masker insya Allah, kita juga akan bagi-bagi sembako juga. Kunjungan ziarah makam kepada para pendahulu. Disambut baik oleh pihak keluarga. Bah Gunawan Yusuf yang merupakan anak dari Haji Otong Yusuf sangat terharu dengan kunjungan dari anggota dan pengurus PWI Kota Sukabumi. Sudah cukup lama makam ayahnya belum kembali disambangi oleh wartawan masa kini. Bah Gunawan menceritakan bagaimana ayahnya semasa hidup telah aktif menulis dan dikenal dekat dengan kalangan angkatan bersenjata pada saat itu. Kebetulan orang tua saya itu kan wartawan sipil ya di Kodam 3 Siliwangi bahwa ini Simpai Siliwangi dulu itu tahun 50-an dan sama Manglek, Majalah Manglek. Karena orang tua saya Simpai Siliwangi di Kodam 3 itu dekat dengan PR akhirnya masuklah ke PR. Jadi Kodam 3 Siliwangi pinalah dipinahkan di Kodim, Kodim Sukabumi. Dan orang tua saya itu salah satunya wartawan yang ikut berjuang, bertempur gitu. Kalau di rumah mah adalah pihak penghargaan, bawa seten segala gitu, ke Ambon, ke Maluku gitu. Untuk PWI-nya itu kalau nggak salah mulai terbentuknya itu ya sekitar tahun 75 lah. Ini Sukabumi saya ya? Kok? Bukan, koordinatorat. Oh, koordinatorat. Koordinatorat kan dibentuk ya cikal bakalnya itu karena dari dulu gitu ya. Belum bukan. Sementara itu, untuk rangkaian Hari Pers Nasional yang bertema peran pers untuk Kota Sukabumi bangkit dari pandemi akan kembali digelar pada tanggal 4 Februari dengan agenda bersih-bersih sambil membagikan masker di lapang merdeka dan alun-nalun bersama wali kota Sukabumi. Lalu pada puncak acara tanggal 9 Februari akan mengadakan vaksinasi masal sambil memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.